Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama orasi Semua bisa bicara disini Pemirsa Persoalan investasi itu sangat Banyak kaitannya dengan Perkembangan yang ada di suatu daerah Ada agenda politik Kondisi di suatu wilayah Kemudian kebijakan pemerintah daerah Sangat mempengaruhi proses investasi yang ada Di wilayah tersebut Provinsi Jambi juga tidak terlepas dari kondisi tersebut Dan Provinsi Jambi pada hari ini Sangat gencar-gencarnya melakukan investasi Dan tentunya Ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah Kondisi wilayah termasuk juga Potensi sumber daya alam yang ada Di daerah tersebut juga Pada kesempatan hari ini sudah hadir Banyak narasumber Terkait dengan investasi Yang secara spesifik nanti kita akan bahas Tentang iklim investasi dalam mendorong lapangan pekerjaan di Provinsi Jambi Di sini hadir ekonom Politisi dari DPRD Provinsi Jambi Kemudian dari wira swasta atau perusahaan Dan juga hadir birokrasi terkait dengan pengaturan investasi Langsung saja kita sapa Pertama Pak Profesor Samsurizaltan Beliau adalah Boleh dikatakan akademisi Dan juga Bisa juga dikatakan ekonom Pak Boleh ya Boleh Memang betul Jadi gak pakai ragu-ragu lagi ya Boleh ekonom boleh akademisi Ekonom senior Untuk Provinsi Jambi Luar biasa Beliau adalah Profesor Dr. Samsurizaltan Dan hari ini aktif sebagai tenaga pengajar di Universitas Jambi Kesehat Prof Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian Kita langsung saja sapa nih dari PT SAS ini Ada Pak Ibnu Ziyadi Beliau divisi infrastruktur PT Sinar Anugrah Sukses Bener Pak Apa kabar Pak Ibnu Saya panggil Bang Ibnu aja ya Sehat Bang Ini juga salah satu perusahaan yang gencar-gencar juga berinvestasi di Provinsi Jambi Kemudian Ini dari perusahaan tegas guna mandiri Pak Edi Gunawan Sehat Pak Edi Sehat Oke Alhamdulillah dan hari ini beliau berdua berkesempatan hadir dalam dialog kita Terkait dengan investasi di Provinsi Jambi Kemudian kita sapa juga Pak Agus Riendra Riendra sorry Maaf Agus Riendra SIP Magister Hukum Beliau adalah kabit pengawasan dan pengendalian pelaksanaan informasi penanaman modal PTSB Provinsi Jambi Panjang kali nih Pak Kewenangan banyak berarti ya Oke Waalaikumsalam Sehat Bang Agus Kemudian hadir juga di tengah-tengah kita Politisi Yang juga dulunya birokrasi Beliau adalah Pauzi Ansori Bang lebih dikenal dengan Bang Oji ya Siap Bang Oji Nah beliau adalah anggota DPR Provinsi Jambi Dari Pak Partai Demokrat Daerah Pemilihan Sarolongan Merangin Selamat Bang ya Kembali terpilih nih Alhamdulillah Terima kasih Alhamdulillah 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 Amin Nah beliau tentu sangat menguasai terkait dengan investasi ini Karena sebelum menjadi politisi Beliau juga birokrasi Dan terakhir ketua Bepeda Bang Ya seperti itulah Kautua Bepeda pernah juga di PU Beliau nih gak mau menyampaikan Pengalaman yang sangat berharga pada forum ini Tapi nanti kita akan lihat pendapat-pendapat beliau di inilah dialog ini Mungkin langsung saja kita mulai Ke Pak Agus dulu deh Bang Agus Bang Agus Kondisi investasi di Jambi hari ini Gambaran singkatnya bagaimana ini Sedang baik-baik saja Atau mungkin sedang berproses menuju baik saja Baik Jadi kita mau highlight Terkait dengan kondisi investasi saat ini di Provinsi Jambi Bisa dikatakan pertumbuhan investasi di Provinsi Jambi saat ini sangat baik Sangat baik ya Karena kita bersyukur Tuhan memberikan alam ini di Provinsi Jambi sendiri Itu berlimpah Kita memiliki sumber daya alam yang bisa dikatakan lengkap Ada gas, minyak, batu bara Dan dari setor pergebunan juga Sawit dan lain-lainnya Jadi kita juga mendorong agar para investor untuk dapat hadir di Provinsi Jambi Untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi Nah kami dari DPP TSP sendiri Sedang gencar-gencarnya memang melakukan sebuah terobosan Bagaimana investasi itu hadir inklusif Dan membuat ekonomi berkelanjutan di Provinsi Jambi Mungkin itu sedikit penyampaian dari saya terkait dengan kondisi investasi di Provinsi Jambi saat ini Nah apakah senada dengan Bang Oji ini Tentu juga mengamati proses perkembangan investasi di Provinsi Jambi Apakah memang demikian Bang? Atau mungkin ada sesuatu yang mungkin belum nampak Atau belum tersampaikan oleh Bang Agus Terkait dengan investasi di Provinsi Jambi Baik terima kasih Jadi di perspektif politik sesungguhnya DPRD Provinsi Jambi itu di prode sebelumnya ya Di tahun 2023 kita sudah mengesahkan peraturan daerah tentang kemudahan investasi ya Seperti itu ya Pak Agus Jadi secara regulasi itu sudah kita siapkan Agar para investor ini juga bisa nyaman ya Bisa berkeadilan berinvestasi di Provinsi Jambi Dan tentunya harapan kita lebih jauh adalah Keterbukaan lapangan pekerjaan ya Kalau hari ini Gen Z dan Millennial kita cukup besar Tantangannya adalah lapangan pekerjaan Nah harapannya dengan kemudahan investasi tumbuh di Provinsi Jambi ini Kita bisa menekan angka pengangguran yang hari ini mencapai 4,45% ya Meskipun pertumbuhannya kecil sekali Pak 0,05% dan angka kemiskinan kita itu mencapai 7,58% Ini berkaitan erat antara pengangguran dan kemiskinan Nah oleh karena itu tugas kami sebagai wakil rakyat yang sudah dipilih rakyat Juga mendorong agar pemerintah juga bisa memberikan kepastian hukum Dalam rangka investasi jangan nanti Kita berkuar-kuar mempromosikan investasi ternyata Investor kita tidak nyaman di Provinsi Jambi Sehingga apa yang kita harapkan tentang keterbukaan lapangan pekerjaan ini juga tidak tercapai Jadi kalau refot yang disampaikan ke DPR oleh pemerintah Alhamdulillah investasi kita PMA kita juga meningkat PMDN kita juga meningkat Nanti Pak Agus lah memberikan penjelasan berapa investasi yang tumbuh di Provinsi Jambi Nah sekarang pertanyaannya apakah investasi tumbuh ini juga berkorelasi positif terhadap pembukaan lapangan pekerjaan gitu Nah itu nanti juga banyak kaitan ekonomi lainnya Dia punya multiplayer efek gitu Dan kita sepakat Jambi ini sebenarnya kaya dengan potensi sumber daya alam Terutama minyak dan gas termasuk dengan mineral batu bara Meskipun itu unrenuable dan depositnya diperkirakan 2 miliar matri kubik ton Setara dengan pengelolaan 100 tahun Harusnya ini dimanfaatkan untuk kemamuran rakyat Nah pertanyaan hari ini kritisi kami dari Dewan sebagai wakil rakyat Apakah memang potensi itu juga bisa mesejahterakan rakyat Kan dijamin dalam undang-undang dasar 1945 Bumi dan alam yang terkandung di dalamnya Itu dimanfaatkan sebesar-besar untuk kesejahtera masyarakat Saya kira itu sebagai pembuka aja nih Nah sebelum yang lain Bang Oji Tadi kan sudah ada lahir perda tentang kemudahan investasi Kata kemudahan itu di poin apa aja ini? Ya artinya kita harus memberikan jaminan kepada calon investor kita Agar dia nyaman berinvestasi Nyaman itu juga bukan dalam perspektif dia berusaha dapat untung Tapi kepastian hukum Jangan izin diberikan Ternyata juga tidak bisa dieksekusi Tidak bisa dilaksanakan Dan banyak sekali Epolasi kami izin-izin yang diberikan itu tidak jalan Misalnya batubara Ya mohon maaf ini kan pelaku suasana kan Jalan khusus misalnya Jalan khusus hari ini kan masih terkendala penyelesaiannya Maka angkutan batubara itu menggunakan jalan umum Nah kalau menggunakan jalan umum dan di bersatu jalan negara Maka harus izin dengan kementerian PU Tingkat kerusakan jalan Angka kecelakaan Ini tidak sebanding dengan kemampuan government spending Di bidang infrastruktur Mohon maaf Hari ini APBD kita perlu dijambi itu 5,2 triliun Tetapi belanja kita di bidang infrastruktur itu Tidak mencukupi Untuk mengantisipasi di 1036,5 km jalan profisi Yang kemudian sebahagian juga dilalui oleh Angkutan batubara dan rusak Ya kan Nah ini kan menjadi problem Jadi soal maka Kita apresiasi pemerintah mendorong untuk Swasta berantisipasi untuk membuat jalan khusus Nah ini yang harus kita kawal Dan harus selesai Dan dipastikan angkutan batubara itu juga lewat jalan khusus Karena di dalam peraturan daerah tentang angkutan batubara Diatur Wajib hukumnya Batubara itu harus lewat jalan khusus Nah memang ada Satu pasal yang membuka ruang Sepanjang jalan khusus belum ada Dapat menggunakan jalan Negara Jalan publik Jadi ini yang harus kita kejar Dan harus kita kasih Dari dalam perspektif Fungsi pengawasan kami Dewan Mungkin sepanjang itu masih belum tahu ya Tanda tanya berapa lama ya bang ya Ya seharusnya secepatnya Maka kita sebetulnya mendorong lah Apa sih yang menjadi persoalan di teman-teman swasta ini Dalam merisasikan itu Misalnya yang mengemuka hari ini kan masalah pembebasan lahan Ini kan masih bersoal Termasuk juga Ruas jalan tol kita kan yang untuk Jambi Pekan Baru hari ini kan masih terkendala Pembebasan lahan itu Dan harus ada redesign kembali Pengalian perencanaan yang kemudian membutuhkan waktu lama Bayangkan kalau ini tidak selesai Ya kapan jalan itu akan dimenikmati oleh masyarakat Ini yang harus pemerintah hadir untuk memfasilitasi Syukur Alhamdulillah kalau untuk ruas betung batas Ini batas sumsel Jambi Ini kan sudah on progress Janjinya sih akhir Desember bisa dimanfaatkan Tapi lagi-lagi nih Jalan ini digunakan bisa enggak dimanfaatkan untuk publik Untuk mengangkut potensi sumber daya alam kita Karena treknya cuma 17 km Mungkin Pak Gunawan, Pak Kim lain-lain Tidak mau dia masuk ke tol Supirnya lebih memilih jalan publik Saya kira itu Oke mungkin bisa langsung Pak Edi tanggap ini Pak Yang disampaikan oleh Bang Oji tadi Bagaimana nih Kan perusahaan ini pasti berinvestasi besar Enggak mungkin dong sekedar investasi saja Kalau enggak ada feedbacknya Nah dengan kondisi yang ada ini gimana Pak Terutama dengan jalan tadi Oke terima kasih Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua Tadi Pak Ansori tadi Pak Oji Ansori ngomong masalah jalan tol Kebetulan saya pelaku usaha ini Untuk membangun batu seplit ini dari tahun 90 Oke Jadi udah 32 tahun ya Jadi asam garam itu sudah saya alami semua Jadi betul kata Pak Pak Oji Kalau semua akses jalan Terutama jalan hauling itu Kebetulan saya dulu Sebelum jalan hauling itu 2014 Saya kebetulan waktu itu jadi ketua asosiasinya Saya yang ini Mengetrek jalan itu Mengetrek jalan itu Tapi 2019 saya udah Enggak karena saya lihat gonjang-ganjing Jalan khusus ini harus dibuat Contohnya kayak Kalimantan Kalimantan itu udah jelas Betul-betul ada investor yang membuat Jadi ada punya dana Ada semua harus buat Cuma ya sayang ini Investor ini yang lagi dibangun sekarang Kita berharap juga Harus punya kepastian hukum Kepastian hukumnya apa Jangka waktu Dia buat Kepastian hukum Jangan nanti jalan itu udah dibuat Terus Penggunaan jalan itu Tidak maksimal Kenapa? Mungkin katanya nanti mahal Pasti berbayar dong Gait jalan tol Kalau dia nanti akses ke jalan umum lagi Nah itu harus ditindak tegas Itu salah satu Itu masalah jalan tol Nah terus Kebetulan saya Kebetulan saya pelaku usaha Kebetulan saya sekarang di bidang Pelabuhan Kebetulan saya juga jadi Dari sebelas perusahaan ya Ketua dari sebelas perusahaan KCBN Kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi Kalau masalah investor Investasi Kita sudah beberapa kali diundang Terutama dari BKPM Pusat Rapat Rapat Saya bilang Bu Kita Kebetulan 27 Januari dulu Tahun 2022 Saya yang membawa Sebelas perusahaan Kebetulan kita diundang di ATR BPN Itu saya bawa Itu saya bawa Karena Waktu itu agak sengit juga lah Perbencangan itu Masalah izin yang Expired Karena selama ini Kita dua tahun Belum berakhir izin Kita sudah ngajukan izin Sampai hari ini Belum ada diperpanjang Sampai hari ini Ada yang sudah mati juga Expired Ijinnya Sampai saat ini Kita juga berusaha Kebetulan dari BKPM Jambi Dari Satu pinti Jambi Provinsi Jambi Yang Peran Yang apa Peran utamanya lah Yang membantu kita Sebelas perusahaan ini Rapat Undangan Semua dari Kementerian ya Pak Agus ya Semua Kebetulan hadir juga Sebelas perusahaan Ya Berproses lah Cuma Ya kita minta Kepasian hukum juga Apabila Ini gak diperpanjang Kasian dong Dan itu sampai hari ini Belum dapat Penjelasan Kebetulan Perusahaan saya Kebetulan Peran dari Provinsi Jambi Sama BKPM Pusat Kebetulan Waktu itu yang hadir di Jambi Ibu Rita Direkturnya Yang betul-betul membantu lah Semua udah jelas Jadi sudah berproses Dari Kementerian Kebudayaan Sudah Membalas surat kita juga Bagus lah Positif Intinya positif Tapi Ada beberapa perusahaan aja ya Yang mengajukan Mungkin yang lain Itu karena Aktivitas perusahaannya Berada di kawasan Kawasan Kebudayaan Kawasan Kebudayaan Oke Terpendala disitu Untuk berinvestasinya Jadi kita minta itu Itu aja Oke Terus saya mengajukan Ijin juga Untuk Hilir Hilirisasinya Dikasih petunjuk Ibu Rita Jangan dulu Yang ada Ijin aja sekarang Belum Diperpanjang Apalagi mau Hilirisasi Investasi baru Saya bilang Kita sudah Saya sudah Ngajikan Tapi waktu itu Sampai sekarang Belum Ada kepastian Tapi saya berharap Pemerintah pusat Semua Harap Kita segera Dibuat Kepastian hukumnya Ijinnya Tapi mudah-mudahan lah Kebetulan perusahaan saya Ya ada surat dari Kemendibut Ada Undangan Untuk Eskavasi di lapangan Ini potensi Apa boleh Masih diperpanjang Itu yang kita harapkan Kepastian hukumnya Kalau dari PT SAS Apa sama Kendalanya dengan TGM Bang Ibnu Ya Terima kasih Di Jambi ini Ya Terima kasih Memang Untuk PT SAS Ini kan Salah satu Dari tiga Investor Yang berkomitmen Untuk membangun Jalan khusus Dan holding batubara Dan kami memang Perjalanannya Cukup panjang Mulai tahun 2013 Yang lalu Sudah berproses Hingga saat ini Yang namanya Kendala itu Pasti ada Bahwa di dalam Pengurusan Berbagai izin Perizinan Mulai dari PKPR Kemudian Pembebasan Lahan Seperti yang Sampaikan Pak Fauzi tadi Termasuk yang Terakhir Yang sekarang Kami berproses Masalah Izin crossing Jalan Karena PT SAS Sendiri Itu Sudah membuat Desain Rencana Terasei Jalan Kurang lebih 108 Kilo Meniputi Darah Hulu Dari Kabupaten Sarulangun Kilo Nafal Melewati Empat Kabupaten Batanghari Mera Jambi Dan terakhir Di Kota Jambi Nah ini Memerlukan Suatu Proses Mulai Perizinan Dan lain Sebagainya Termasuk Yang awalnya Di Terasei Kami Itu Ada Melewati Kawasan Hutan Yang Di Kabupaten Sarulangun Nah terakhir Setelah Melakukan Koordinasi Dengan Kementerian Kehutanan Akhirnya Kita Ambil Opsi Untuk Pengalihan Terasei Jadi Terasei Jalan Yang akan Kita Bangun Itu Berada Di Luar Kawasan Hutan Ini Salah satu Opsi Yang harus Kita Temu Kemudian Berkaitan Dengan Konstruksi Memang Jalan Khusus Ini Kan Agak Spesifik Mungkin Lebih Spesifik Dari Peradaan Jalan Tol Karena Disitu Muatan Tonase Angkutan Yang Ini Kepasitas Besar Kami Sudah Mendesain Dari Struktur Menggunakan Underpass Underpass Ini Untuk Provinsi Jambi Mungkin Baru Ini Makanya Perlu Kajian Yang Mendalam Disitu Banyak Aspek Teknis Yang Mungkin Belum Pernah Kita Laksanakan Sebelumnya Mudah-mudahan Ini Berkaitan Dengan Banyak Pihak Mulai Dari Ruas Jalan Nasional Jalan Provinsi Jalan Kabupaten Nah Ini Proses Itu Yang Sampai Saat Ini Sedang Kami Laksanakan Prof Kondisi Yang Berkembang Sekarang Fenomena Yang Ada Bang Pau Uji Sudah Nampaikan Banyak Data Tadi Pak Bang Agus Juga Bahwa Investasi Baik-baik Saja Sementara Dari Perusahaan Sendiri Terkendala Ini Kepastian Hukum Yang Belum Didapat Ada Persoalan Perizinan Yang Sampai Ini Belum Juga Keluar Nah Nah Kemudian Dengan Adanya Keinginan Bahwa Jambi Ini Harus Nyaman Berinvestasi Itu Gimana Prof Ya Jadi Yang Pertama Adalah Sama Dengan Tema Kita Sore Ini Investasi Dan Kesempatan Kerja Kan Gitu Ya Yang Penting Adalah Tidak Ada Yang Bisa Bantah Bahwa Kalau Jambi Ini Mau Maju Cepat Maka Doronglah Investasi Apakah Itu PMA Atau PMDN Ya Tapi Pertanyaannya Adalah Haru Ada Signifikansinya Share Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jadi Tidak Sekedar Data Tahun 2023 Terjadi Peningkatan Investasi Kita Ya Target Kita Sekitar 9,8 T Kita Dapat 10,2 2024 Ini Hampir 12 Ya 11,62 T Ya Saya Yakin Itu Kecapai Yakin Saya Capa Itu Tapi Pertanyaannya Adalah Signifikansinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesempatan Kerja Jadi Bukan Hanya Pertanyaannya Adalah Meningkat Investasi Tapi Apakah Investasi Kata Pak Pauzi Tadi Menyerap Tenaga Kerja Atau Tidak Nah Ini Tentangan Pemerintah Ini Membeda Bedakan Investasi Untuk Itu Secara Nasional Didorong Satu Adalah Infrastruktur Kita Lemah Pak Jokowi Ini Sejak Mulai Jadi Infrastruktur Perhatiannya Tapi Tapi Kayaknya Kok Tidak Tidak Konsisten Dengan Perjalanan Jambi Jambi Jalan Darat Begini Begini Aja Ke Kerinci Belok Belok Jalan Tetap Begini Juga Pergi Pergi Kemana Ke Tebo Saya Kebetulankan Rektor Tebo Bungo Itu Sekitar Tiga Tahun Jadi Sering Muntah Ada Jalan Masih Kalau Dari Sini Ke Bungo Itu Masih Enam Setengah Jam Tujuh Jam Ya Menurut Saya Itu Tidak Bisa Harus Misalnya Tiga Jam Setengah Ya Ke Kerinci Bagaimana Kita harus Membuat Disitu Misalnya Tujuh Jam Setengah Atau Lapan Jam Belum Nampak Kita Itu Mungkin Dibuat Oleh Pak Legislator Kita Peraturan Peraturan Kemudahan Kemudahan Tapi Yang Penting Adalah Kenyataannya Seperti Apa Begitu Pula Kalau Kita Bicara Itu Baru Jalan Darat Belum Lagi Pelabuhan Laut Sampai Sekarang Belum Tentu Jumpang Kalnya Hilir Nasional Apalagi Nanti Pak Prabowo Dengan Dengan Gibran Salah Satu Yang Didunggung Ada Hilir Hilir Sasi Kenapa Hilir Sasi Karena Itulah Yang Bisa Nyerap Tenaga Kerja Batu Barat Disoke Ya CPO Disoke Gas Oke Jambi Tapi Elastisitas Dia Dalam Menyerap Tenaga Kerja Itu Tidak Elastis Elastis Artis Tidak Signifikan Dia Atau Itu Banyak Yang Disebut Itu Adalah Dalam Bahasa Kami Kotomi Itu Sebut Nature Resources Intensive Jadi Dia Hanya Menyerap Sumber Daya Alam Banyak Tapi Tapi Bukan Labor Intensive Bukan Dia Banyak Nyerap Tenaga Kerja Ingat Pak Agus Kita Semua Bonus Demografi Didengung Dunia Sampai Indonesia 70% Kita Adalah Bonus Demografi Orang Angkatan Kerja Yang Banyak Tahun 2024 Ini Pak Unja Meloloskan Sekitar 3000 Lebih Unja Setiap Tahun Tidak 2024 Ini Tiga Kali Sudah 1000 1000 1000 3000 Ya YN Sebut Ajalah 2000 Tambah Muhammadiyah Tambah Unbari Hitung Saya Kasarnya 8000 Rantama Kuliah Itu Dia Mau Kerja Kemana Maka Prioritasnya Bagaimana Kerjasama Pihak Swasta Dengan Pemerintah Dikontrol Oleh Legislatif Bagaimana Ini Bisa Diserap Oleh Sektor Swasta Oke Jadi Itu Poin Saya Selagi Itu Pelaku Usaha Dan Ekonomi Ini Pelaku Ekonomi Ini 4 Satu Pemerintah Swasta Yudikatif Legislatif Kami dosen Itu Kalau ngomong-ngomong Aja Oke Bilangnya Aja Ya Baik Siap Prof Nah Ini Kita butuh Juga Informasi Dari Bang Agus Dan Bang Oji Terkait Dengan Signifikannya Investasi Atau Pertumbuhan Ekonomi Ini Dan Kesempatan Kerja Tapi Jangan Dulu Dijawab Karena Ada Pesan-pesan Yang Mau Lewat Berikut Ini Pemirsa Jangan Kemana-mana Tetap Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Disini Pemirsa Kembali Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Disini Bang Agus Tadi Sempat Terputus Terkait Dengan Signifikan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kesempatan Kerja Nah Pertumbuhan Ekonomi Ini Salah Satunya Peluang Investasi Juga Disitu Ini Punya Data Enggak Bang Terkait Dengan Signifikan Itu Tadi Pak Pro Mengkritisi Itu Baik Terima Kasih Kaitan Dengan Realisasi Investasi Apakah Juga Dapat Menyerap Tidak Kerja Yang Ada Di Profusi Para Pelaku Usaha Untuk Melaporkan Kegiatan Tersebut Kepada Kami DPM PTSP Dan Kami Teruskan Nanti Ke Kementerian Investasi Nah Namanya Laporan Kegiatan Pendanaman Modal Nah Disini Cakupannya Banyak Pertama Ada Berapa Kewajipan Pelaku Usaha Tersebut Terkait Dengan Kegiatan Usahanya Sudah Berjalan Ata Belum Nah Kami Dibilang Pengawasan Ini Memang Aktif Untuk Penyerapan Tenaga Kerja Dan Yang Ketiga Terkait Dengan Material Mereka Beli Itu Memang Wajib Ada Sebab 30% Ada Dari Daerah Terkait Dengan Pertumbuhan TKDN Nah Kaitan Dengan Tenaga Kerja Di tahun 2022 Tersebut Itu Jumlah Tenaga Kerja Yang ada 12.914 12.914 Ada Peningkatan Pada Tahun 2023 Sebesar 50.719 Meningkat Kurang Lebih Sekitar 3.000 Penyerapan Tenaga Kerja Yang Ada Di Jambi Nah Itu Berdasarkan Data Yang Kami Miliki Bisa Nanti Kami Kalau Dibutuhkan Dari Anggota DPRD Boleh Kami Sampaikan Nanti Kami Share Sebagai Pengasuh Pemerintah Nah Yang Harap Ada Peningkatan Memang Pak Presiden Mendorong Agar Investasi Ini Dapat Membantu Pertumbuhan Ekonomi Di Setiap Daerah Makanya Investasi Merupakan Instrumen Pemerintah Dalam Membantu Pertumbuhan Ekonomi Nah Yang Hadirnya Investasi Tersebut Harapannya Investasi Inklusif Memberikan Manfaat Kepada Daerah Tersebut Dengan Menyerap Ternah Kerja Membantu Pertumbuhan Ekonomi Di Daerah Nah Kami Juga Baru-baru Ini Baru pulang Betul saya Dari Rapat Konsolidasi Dengan Menteri Yang Baru Pak Roslan Perkasar Roslani Ini Bagaimana Kami Hari Ini Diberikan Target Sebesar Untuk Jami Sendiri Itu Sebesar 11,62 Triliun Secara Nasional Itu 1.650 Triliun Cukup Tinggi Nah Bagaimana Kami Mencapai Itu Memang Kami Gencar Untuk Memastikan Bahwasannya Pelaksanaan Tersebut Apabila Pelaku Usaha Sudah Diberikan Izin Apakah Mereka Langsung Bekerja Karena Disitu Ada Capital Expeditor Belanja Modal Mereka Nah Kami Pastikan Dibidang Pengawasan Untuk Kegiatan Mereka Nah Ini Juga Berkaitan Dengan Bagaimana Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Tadi Nah Juga Pak Menteri Kemarin Menyampaikan Kepada Kami Sampaikan Terkait Dengan Kebijakan Kebijakan Yang Positif Seperti Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 Itu Ada Terkait Dengan Super Tax Deduction Terkait Perusahaan Yang Melaksanakan Kegiatan Vokasi Melatih Kepada Tengah Kerjanya Untuk Melaksanakan Kegiatan Vokasi Itu Mendapatkan Insentif Pajak 200% Ini Juga Sebuah Terobosan Dari Peminta Pusat Yang Kedua Juga Sekarang Kami Tidak Lagi Harapannya Tidak Lagi Tetap Muka Memberikan Kemudahan Terkait Dengan Proses Perizinan Nah Jadi Memang Sudah Memang Memanfaatkan Teknologi Secara Proses Online Single Submission Nah Jadi Banyak Sekali Terobosan Terobosan Yang Dorongan Dari Peminta Pusat Ususnya Pak Presiden Kepada Investasi Ini Memang Betul-betul Hadir Secara Inklusif Dan Ekonomi Berkelanjutan Juga Tadi Menarik Sampaikan Pak Prop Terkait Dengan Bonus Demografi Ini Juga Harapannya Generasi Gen Z Ini Dapat Memang Produktivitas Karena Kita Lihat Berapa Satu Tahun Itu Yang Melaksanakan Lui Banyak Kepi Itu Berkerjasama Dengan Usaha Besar UMK Karena UMK Ini Backbone Pada saat Covid Waktu 2020 Lalu 2015 Itu Tetap Bertahan Kita Bisanya Dari GDP Kita Juga Jadi PDRB Kita Itu Memang Belum Singgifikan Tapi Juga Ada Pertumbuhan Disitu Jadi Banyak Sekali Terobosan Dari Pemerintah Pusat Terkait Dengan Kemudahan Berinvestasi Juga Tadi Sampaikan Pak Dewan Pak Pak Uji Terkait Dengan Perda Inisiatif Perda Nomor Tiga Tahun 2003 Bagaimana Kemudahan Perinvestasi Dan Kemitraan Nah Inilah Kami Pastikan Betul Apakah Pelaku Usaha Ini Sudah Melaksanakan Kegiatan Tadi Nah Dan Ada Juga Peraturan Kepala BKPM Nomor Lima Tentang Sanksi Apabila Mereka Belum Bisa Melaksanakan Itu Kewajib Kewajibannya Itu Dapat Berkesansi Dari Sanksi Teguran Sampai Pencabutan Izin Mungkin Itu Penyampaian Dari Kami Mudah Mudah Memang Arapan Kami Investasi Ini Tumbuh Dan Dapat Membantu Profesi Jambi Menjadi Lebih Berarti Ada Korelasinya Atau Signifikatnya Pertumbuhan Ekonomi Itu Dengan Penyelapan Tenaga Kerja Sebelumnya Bang Oji Itu Teman-teman Kita Yang Investor Terkendala Izin Yang Lama Belum Diperpanjang Bahkan Ada Niatan Mengajukan Izin Lagi Tentu Sulit Terutama Untuk Ilirisasi Itu Kendala Terbesarnya Di mana Jadi Konektivitas Antara Investasi Dengan Kebijakan Sebenarnya Ada Di Regulasi Tata Ruang Yang Disampaikan Pak Edi Gunawan Tadi Sebenarnya Mereka Terkendala Dengan RTRW Jambi Tinggal Nanti Ditindaklanjuti Oleh Kabupaten Kota Khusus Yang Ke Pelabuhan Morajambi Ini kan Masih Bersoal Tata Ruang Belum Clear Jadi Masalah Kawasan Strategis Nasional KSN Cagar Budaya Yang Kemudian Memang Harus Ada Diskresi Pemerintah Pusat Dalam Rangka Untuk Mempercepat Tumbuh Investasi Kalau Tidak Kayak Gitu Sampai Kapanpun Tidak Dapat Izin Karena Sudah Diklaim Bagian Kawasan Strategis Nasional Yang Cagar Budaya Yang Tidak Bisa Diapapakan Dan Luasannya Cukup Besar Sementara Waktu Sebelum Ada Penetapan Cagar Budaya Mereka Sudah Melakukan Aktivitas Ekonomi Disitu Jadi Siapa Yang Disalahkan Maka Pemerintah Harus Berpihat Dengan Dengan Swasta Untuk Memberikan Kemudahan Yang Pertama Jadi Kritisinya Adalah Bagaimana Pemerintah Mendorong Untuk Percepatan Penyelesaian Tata Ruang Itu Dan Melakukan Sinkronisasi Antara Kebijakan Investasi Dan Kebijakan Tata Ruang Di Tingkat Nasional Dan Itu Tugas Bapak Presiden Untuk Memfasilitasi Itu Sehingga Investasi Ini Betul Nyaman Jadi Perda 3 2023 Kita Buat Kemudahan Dan Kemitraannya Tadi Justru Ada Barrier Masih Di Dalam Implementasinya Apalagi Pergupnya Juga Dalam Saya Tentang Investasi Yang Lamban Ijin Yang Lamban Berkaitan Dengan Tata Ruang Yang Kedua Sebenarnya Yang Harus Dilakukan Oleh Pemerintah Kalau Cerita Pemerintah Di tingkatan Provinsi Ini DPR Pemerintah Pemerintah Pemerintahan Daerah Gubernur Dan DPR Kita Tidak Boleh Mengkritisi DPR Setelah Polgar Karena Ketika Ini Tidak Jalan Salah Salah Dua Lembaga Ini Pak Maka Satunya Perdatiga 2003 Itu Murni Inisiatif Dari Kami Dewan Agar Investasi Itu Bisa Berjalan Dengan Baik Dan Berkorelasi Positif Yang Kata Pak Pro Tadi Dengan Lapangan Pekerjaan Nah Tadi Disampaikan Pak Agus Kalau Tadi Ditargetkan Investasi 11,5 Sampai 12,2 Triliun Saya Kira Memang Kita Harus Siap Untuk Menyongsong Itu Karena Punya Target Maka Apa Yang Disiapkan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Hal Ini Ya Pak Gubernur Untuk Memberikan Kemudahan Sehingga Berimplikasi Positif Terhadap Pengulapan Pekerjaan Apalagi Tadi Kalau 8000 Asumsinya Angkatan Kerja Kita Setiap Tahunnya Diproduksi Oleh Lembaga Pergulan Tinggi Pertanyaannya Bagaimana Ketika Anak SMP Yang Sudah Masuk Usia Kerja Dan SMP Tidak Melanjutkan Pekerjaan Dia Menjadi Angkatan Kerja Dan Menjadi Pengangguran Ini Persoalan Nah Sementara Kebijakan Kita Masalah Tadi Sekolah Fokasi Memang Harus Didorong Mohon Maaf Ini Kritik Untuk Autokritik Untuk Kita Semua Termasuk Akademisi Pemerintah Dan Legislatif Dan Swasta Juga Kalau Pak Agus Bila Bisa Menumbuhkan Angkatan Kerja Tadi Sampai Dengan 15.000 Ada Peningkatan 12.000 Itu Kan Baru Laporan Gak Apa Saya Katakan Ini Laporan Real Di Lapangan Bagaimana Karena Begini Kita Tidak Pernah Berhitung Tentang Arus Migran Tenaga Kerja Arus Migran Jambi Ini 3,5 Juta Penduduknya Kemudian Ekonomi Tumbuh UMKM Tumbuh Tapi Pertanyaan Apakah Memang Masyarakat Lokal Kita Merebut Kesempatan Itu Untuk Berusaha Ya Mohon Maaf Ini Misalnya Ada Arus Tenaga Ini Kan Keterbukaan Orang Dari Jawa Masuk Jambi Suami Istri Satu Keluarga Buka Pecel Lele Dia Berusaha Dapat Uang Uangnya Ditabung Dimana Yang Dapat Dari Kota Jambi Hanya Mungkin Pasar Harian Pajak Retribusi Kan Tidak Signifikan Maka Sebenarnya Pendidikan Pokasi Ini Memang Harus Diorong Ini Kami DPRD Ini Juga Konsen Bagaimana Mendorong Pemerintah Sekolah Sekolah Pokasi SMK Ini Memang Betul Dorong Agar Betul Bisa Menciptakan Lulusan Anak-anak Kita Yang Lulusan Sekolah Pokasi Ini Juga Masuk Pasar Kerja Sekarang Investasi Tumbuh Misal Contoh Beberapa Industri Perhotelan BW Muncul Aston Muncul Berapa Hotel-hotel Berkelas Bintang 3 Sampai Bintang 4 Pertanyaan Saya Berapa Besar Serapan Tenaga Kerja Lokal Disitu Ini Menjadi Persoalan Nah Kalau Anak-anak Kita Tidak Terserap Akibat Low Skill Kalah Bersaing Dengan Era Lain Dan Ini Era Keterbukaan Maka Harus Kita Dorong Satu Regulasi Yang Betul Bisa Dipikirkan Bagaimana Investasi Itu Juga Bukan Hanya Dia Berinvestasi Saja Tapi Ada Yang Dikatakan Pak Agus Tadi PP Nomor 5 Yang Akan Keluar Itu Juga Punya Kewajiban Untuk Membuka Sekolah Pendidikan Pokasi Misal WKS Lontar Papirus Itu Itu Kan Industri Fab Terbesar Di Asia Tenggara Pertanyaan Saya Misal Tukang Great Tisu Tukang Great Tisu Tidak Sebarang Jadi Tisu Yang Ada Di KP Ini Ini Sebenarnya Sudah Saya Tahu Kelas 4 Atau Kelas 5 Ini Tidak Gini Untuk Hotel Bintang 5 Ada Kelas Tenaga Kerja Yang Great Tisu Tisu Tidak Tidak Ada Pendidikannya Di Jambi Maka WKS Ketika Berinvestasi Dia Wajib Membuat Sekolah Kerjasama Pemerintah Melahirkan Anak-anak Jambi Yang Bisa Tisu Sehingga Dia Bisa Bekerja Dapat Uang Ketika Dapat Uang Bisa Belanja Ya Kalau Kembali Kepada Teori Ekonominya Pak Prop Karena Beliau Guru Besar Dan Guru Saya Luar Biasa Termasuk Pembimbing Kan Masih Pertumbuhan Ekonomi Kita Masih Didominasi Oleh Konsumsi Dan Belanja Pemerintah Investasi Tumbuh Tapi Apakah Dia Bisa Berkorelasi Positif Terhadap Membuka Lapangan Pekerjaan Ini Yang Tugas Kita Bersama Kita Tidak Boleh Menyalahkan Hanya Bisa Mengkritisi Pemerintah Tapi Bagaimana DVR Ini Bisa Bersama Pemerintah Melahirkan Ide-ide Baru Dalam Rangka Untuk Menjamin Kenyamanan Investasi Di Daerah Dan Bisa Membuka Lapangan Pekerjaan Sehingga Apa Yang Dibutuhkan Generasi Melenial Sekarang Yang Notabene Bagian Dari Akibat Bonus Demografi Di Persi Jambi Ini Bonus Demografi Sudah Duluan Masuk Nah Ini Tugas Kita Kedepannya Harus Kita Prop Tadi Yang 8000 Orang Pertahun Itu Juga Bisa Bekerja Dan Memanfaatkan Aktivitas Ekonomi Di Profisi Jambi Sekiranya Itu Oke Terima kasih Bang Oji Pak Edi Sama Pak Ibnu Investasi Sudah Dipermudah Dengan Adanya Regulasi Kemudian Keberpihakan Sudah Tapi Kenyataan Di Lapangan Kan Masih Terkendala Ada Nggak Sesuatu Yang Ingin Disampaikan Sehingga Ini Bisa Berjalan Dan Bapak Mau Berinvestasi Itu Nggak Ada Kendala Lagi Betul Pak Saya Rasa Masalah Investasi Ini Semua Terkendala Masalah KCBN Tata Ruang Tadi Sebenarnya Dari Dulu Waktu Itu Hanya Luas Cagar Budaya Itu 2000 Hektare Lebih Karena Ada Pengukuran Ulang Terus Pengukuran Ulang Jadi 3800 Lebih Informasinya Lagi Akan Ditingkatkan Jadi 10.000 Lebih Sebenarnya Kawasan Muara Jambi Itu Sudah Di Di Apa Diatur Dari Pemerintah Kabupaten Itu Akan Dibuat Kawasan Industri Ada Kemengking Itu Iya Iya Kan Di Dekat Cagar Budaya Juga Tapi Kalau Itu Dibuat Kawasan Industri Saya Rasa Serat Tenaga Kerja Bukan Sedikit Buktinya Perusahaan Saya Di Seberang Situ 90% Penduduk Situ Disitulah Kami Selaku Pelaku Usaha Berharap Pemerintah Pusat Kalau Pemerintah Daerah Kita Tahu Mendukung Aja Pemerintah Pusat Segera Membuat Aturan Yang Ada Kemarin Waktu Itu Lagi Waktu Pak Jokowi Datang Waktu Itu Kan Katanya Cagar Budaya Ini Harus Semua Perusahaan Tidak Boleh Disitu Ini Kita Jadi Kacau Kalau Kita Direlokasi Kita Siap Cuma Kita Minta Kepastian Hukum Itu Aja Sebenarnya Prinsipnya Tetap Ada Solusi Ada Solusi Tapi Sekarang Sudah Ada Solusi Tapi Nanti Mungkin Ada Dipila-pila Juga Saya Tahu Yang Penting Saya Sudah Mengajukan Ada Beberapa Perusahaan Pak Agus Yang Tahu Dan Tetap Untuk Bersedia Berinvestasi Kalau Untuk Investasi Kita Sudah Ajukan Cuma Yang Lama Masih Belum Diperpanjang Kebetulan Izin Saya 2025 Maret Mati Tapi Ada Beberapa Perusahaan Sudah Mati Tapi Tetap Operasional Karena Ada Surat Kesepakatan Yang Di ATRBPN 27 Januari 2022 Itu Sambil Berproses Tetap Boleh Berjalan Itu Kalau Bang Ibno Gimana Dengan Kondisinya Bang Kalau Dari PT SAS Sambil Sebenarnya Kalau Pernah Ada Berapa Titik Yang Terus Kami Berproses Dalam Pengurusan Perizinan Jadi Kami Tetap Flexible Menyesuaikan Regulasi Terbaru Termasuk Nanti Mungkin Dengan Hadirnya Pemimpin Daerah Baru Dan Berkait Dengan Kesempatan Kerja Bagi Masyarakat Setempat Sebenarnya Dari PT SAS Kedepan Memang Banyak Sekali Peluang-peluang Yang Bisa Kita Akomodir Karena Pada Saat Prakonstruksi Sendiri Ada Berapa Kegiatan Yang Sudah Menghair Tenaga Tenaga Lokal Kemudian Pada Saat Nanti Masa Konstruksi Bahwa Kami Banyak Sekali Nanti Membutuhkan Tenaga Kerja Mungkin Yang Formal Maupun Non Formal Kayak Tenaga Kerja Tukang Dan Sebagainya Dan Apalagi Nanti Pada Saat Mulai Beroperasi Seperti yang Sampaikan Pak Gunawan Tadi Bahwa Peluang-peluang Tenaga Kerja Tinggal Lagi Calon Tenaga Kerjanya Menyesuaikan Dengan Kebutuhan Yang Kita Butuhkan Baik Terima kasih Bang Ibnu Setelah Ini Kita Butuh Closing Statement Konklusi Dari Yang Kita Diskusikan Dari Kena Keterbatasan Waktu Juga Itu Akan Kita Lakukan Setelah Pesan-pesan Yang Lewat Berikut Ini Pemirsa Jangan Kemana-mana Tetap Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Disini Pemirsa Kembali Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Disini Baik Bapak Sekalian Kita Masuk Ke segmen Terakhir Karena Memang Waktu Kita Sangat Terbatas Tapi Substansi Yang Kita Bicarakan Sudah Sangat Masuk Bahwa Ternyata Investasi Kemudian Pertumbuhan Ekonomi Itu Ada Korelasinya Dengan Penyerapan Tenaga Kerja Nah Kita Mungkin Dengan Pak Prof Dula Prof Ada Closing Statement Terkait Dengan Yang Kita Bahas Hari ini Prof Yang Pertama Adalah Kalau Investasi Kita Di bidang Sumber Daya Alam Supaya Dia Connect Dengan Kesempatan Kerja Kawan-kawan Kita Yang Mengolah Sumber Daya Alam Kita Katakan Batubara Gas Sudah Itu WKS Dua Tuntutan Satu Tolong Bangun Infrastruktur Batubara Jalan Batubara Tolong Bangun Jalan Batubara Itu Tidak Sanggup Dengan APBD Jambi Tolong Itu Dibangun Jangan Macem-macem Lagi Pemerintah Jangan Macem-macem Tuntut Dia Bangun Itu Kemudian WKS Tuntut Dia Juga Harus Ikut Dalam Infrastruktur Kapan Perlu Yang Paling Menarik Adalah Jangan Hanya CSR Tapi Suruh Bangun Sosial Capital Membangun Pendidikan Mana Pendidikan Yang Dibangun WKS Mana Pendidikan Yang Dibangun Batubara Gas Bisa Ada Perguruan Tinggi WKS Atau Yang Disebut Pak Pauzi Tadi Fokasi Fokasi Apa Namanya WKS Atau Fokasi Yang Dibangun Kawan 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 Dari Sosta Nah Kalau Itu Yang Terjadi Maka Capital Outflow Bisa Kita Tahan Jadi Kawan Kawan Kita Dari Batubara Ingin Membangun Rumah Bisa Di Jakarta Membangun Di Singapura Tahan Dengan Membangun Sosial Capital Kita Jangka Panjang Itu Akan Ngerap Tenaga Kerja Jangka Panjang Ya Suka Itu Sudah Udah Positif Tapi Kalau Dibiar Kayak Begini Hanya Sekedar Menghitung Angka Angka Investasi Meningkat Itu Otomatik Pasti Meningkat Duduk Aja Disitu Ningkat Investasi Itu Tapi Yang Paling Penting Adalah Ada Enggak Perencanaan Pemerintah Menuju Kesitu Ya Nah Kalau Sekarang Kalau Masih Juga Perdebatan Tentang Apa Nama Tadi Tata Ruang Harusnya Tata Ruang Tidak Dibicarakan Lagi Sudah Selesai Tata Ruang Sudah Selesai Disitu Nanti Ada Perencanaan Jangka Pandang Jangka Menengah Ada Segala Macem Nah Ini Nanti Mudah Mudahan Gubernur Kita Kedepan Mendengar Semua Ini Selesaikan Tata Ruang Bangun Perencanaan Jangka Panjang Jangka Menengah Swasta Tuntut Infrastruktur Dan Tuntut Sosial Kapital Yaitu Pendidikan Atau Kesehatan Kalau Itu Yang Terjadi Baru Kita Mengatakan Ada PMA Untuk Keselamatan Kerja Di Jambi Dan Pertumbuhan Jambi Baik Jangka Pendek Maupun Jangka Panjang Gak Usah Macam Macam Kalau Pak Pauzi Tadi Tidak Ada Bahasa Basi Kalau Saya Mengatai Tugas Pemerintah Tugas Pak Pauzi Hanya Kawal Itu Pemerintah Bangun Itu Tugas Saya Ngomong Ngomong Kayak Begini Jadi Terima Kasih Kalau Swasta Terbangun Pemerintah Efektif Dikawal Oleh Legislator Yang Bagus Sudah Itu Yang Kita Seperti Ini Sangat Berperan Sekali Saya Pikir Jambi Insya Allah Kedepan Jauh Lebih Maju Saya Yakin Dan Optimis Terima 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 Kami Dari Pemerintah Menyampaikan Memang Terima Terima Direkt Investment Itu Memang Hari Gencarnya Dari Pertama Pusat Untuk Menarik Minat Para FDI Tadi Untuk Berinvestasi Di Pusat Jambi Dengan Segala Cara Tadi Seperti Menciptakan PP Nomor 45 Tadi Terkait Super Tech Deducation Tadi Bagaimana Para Pelaku Usaha Ini Menghadirkan Atau Menciptakan Kegiatan Vokasi Juga Research And Development Tadi Itu Diberikan Pajak Pak Bagaimana Mbak Sobat Terobosan Tadi Yang Kedua Kami Juga Sejauh Ini Sangat Berharap Para Pelaku Usaha Ini Mempatu Melaksanakan Kewajipan Kewajipannya Karena Kami Sendiri Dan Pemerintah Sudah Memberikan Kemudahan Ada Slogan Kami Itu Trust But Verified Memberikan Kemudahan Namun Kami Tetap Pengawasannya Bagaimana Pelaksanaan Berusaha Tersebut Sesuai Dengan Aturan Yang Ada Seperti Tadi Yang Sampaikan Pak Tahan Tadi Investasi Ini Hadir Inklusif Memberikan Manfaat Untuk Daerah Menyarap Kerja Itu Harapan Kami Nah Ini Sudah Diatur Dalam Peraturan Peraturan Yang Ada Peraturan Menteri Investasi Nomor 1 Tahun 2022 Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 Nah Itu Sudah Diatur Bagaimana Investasi Inklusif Hadir Dan Menciptakan Sustainable Ekonomik Atau Ekonomik Berkelanjutan Nah Itu Dari Kami Pemerintah Memang Sejauh Ini Membuat Terobosan Bagaimana Memudahkan Investasi Dan Menarik Minat Investor Untuk Datang Ke Perjambi Dan Menciptakan Investasi Inklusif Nah Itu Mungkin Dari Kami Terima kasih Pak Edi Silahkan Pak Oke Terima kasih Kalau Kami Pelaku Usaha Pak Hanya Berharap Segala Sesuatu Perizinan Itu Harus Mendapat Sangat Suatu Kemudahan Bukan Apa Pengurusan Itu Selalu Mandek Pak Dari Bawah Sampai Atas Tapi Saya Tidak Menjelekan Pemerintah Kabupaten Ataupun Provinsi Kadang Terkait Dengan Undang Undang Aturan Itu Yang Menjadi Salah Satu Kendala Contohnya Yang Kita Ajukan Di Lingkungan Hidup Selalu Wah Ini Tidak Bisa Karena Mereka Mau Memberi Rekomendasi Itu Bergantung Lagi Dengan Cagar Budaya Kita Tidak Bisa Ini Salah Satunya Mungkin Nanti Di Kabupaten Lain Juga Terkendala Juga Aturan RTRW Juga Harus Tahu Itu Yang Dari Kita Yang Saya Alami Saya Rasa Itu Aja Terima Kasih Pak Edi Bang Ibnu Silahkan Bang Baik Terima Kasih Menarik Saya Apa yang Sampaikan Pak Pro Tadi Bahwa Kita Pingin Hadir Investasi Di Jambi Ada Korelasi Positif Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Ini Menjadi Catatan Penting Bagi Kami Bahwa Kedepan Mungkin Akan Ada Upaya Upaya Lebih Spesifik Lagi Dalam Hal Mengakomodir Kesempatan Kerja Bagi Generasi Kedepan Dan Saya Sepakat Bahwa Ada Upaya Untuk Pendidikan Pokasi Yang Sesuai Dengan Bidang Investasi Yang Sedang Kita Galakkan Karena Memang Di Lapangan Ini Sangat Minim Pak Apa Tenaga Kerja Khusususnya Yang Keluaran Dari Pendidikan Universitas Jambi Yang Sesuai Dengan Lapangan Kerja Yang Disiapkan Oleh Pihak Ini Dalam Konteks Batubara Karena Kita Belum Ada Fakultas Pertambangan Yang Mengeluarkan Ini Untuk Menyiapkan Tenaga Kerja Jambi Barat Nah Ini Harapan Kami Kedepan Bahwa Pemerintah Juga Bisa Mensingkron Dari Sisi Penyiapan Tenaga Kerja Dan Dalam Kesempatan Ini Kami Mohon Dorongan Bantuan Doa Dari Kita Semua Semoga Harapan Kita Untuk Mewujudkan Jalan Khusus Batubara Ini Segera Menjadi Kenyataan Kami Dari Pelaku Usaha Pada Prinsipnya Tetap Optimis Dan Berkomitmen Untuk Mewujudkan Apa Menjadi Harapan Kita Semua Demikian Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Bang Imno Bang Oji Silahkan Bang Singkat Yang pertama Bahwa Investasi Kita Sudah Bertumbuh Tadi Disampaikan Oleh Pak Gus Kita Bahagia Juga Bahwa Dari Tahun Ketahun Ada Terjadi Peningkatan Investasi Yang Kedua Regulasi Sudah Kita Buat Kemudian Berinvestasi Kita Sudah Siapkan Regulasinya Ruang Yang Kita Siapkan Agar Bisa Menarik Investasi Tumbuh Kemudian Potensi Sumber Daya Alam Kita Cukup Besar Meskipun Sebagian Besar Hari Ini Yang Dikelola Unrenewable Jadi Bahan Tambang Posil Itu Juga Akan Habis Suatu Saat Kemudian Manfaat Yang Kita Terima Kan Belum Begitu Baik Misalnya Kita Punya Potensi Minyak Gas Itu Kan Ada Partisipasi Interest Sebenarnya Kan Itu Yang Harus Kita Garap Yang Kemudian Bisa Mendorong Peningkatan Kapasitas Fisikal Daerah Dalam hal APBD Kita Bisa Meningkat Nah Kalau Kapasitas Fiskalnya Meningkat Maka Yang Diharapkan Pak Prop Tadi Untuk Membangun Infrastruktur Itu Bisa Terakomodir Dalam Skala Tertentu Tapi Tapi Kalau Skala Besar Mungkin Seperti Bagaimana Membuat Trans Kalimantan Tol Kalimantan Sebagian Maksudnya Maka Menurut saya Memang Pemerintah Harus Lebih Intensif Menggali Potensi Sumber Daya Alam Yang Ada Dan Memanfaatkan Regulasi Yang Ada Tentang Partisipasi Interest Itu Tadi Kalau Itu Dapat Saja Dari Petrosina Dan Berapa Kuasa Tambang Lain Luar Biasa Kalau Hitung Hitung Kami Di Dewan Mungkin Bisa Sampai 1 Triliun Artinya 1 Triliun APBD Kita Tembus Di 6 Triliun Kalau 6 Triliun Itu Termasuk Kapasitas Fiskal Sedang Nah Yang Terakhir Bahwa Bagaimanapun Yang Sudah Kita Kerjakan Regulasi Sudah Dibuat Kebijakan Sudah Dibuat Fungsi Pengawasan Harus Ditingkatkan Law Importsment Juga Harus Ditingkatkan Jangan Perda Dibuat Tapi Tidak Diawasi Pertanyaan Siapa Yang Mengawasi Perda Siapa Menjalankan Perda Ya Pemerintahan Daerah Siapa Pemerintahan Daerah Ya Pemerintah Gubernur Dan DPR Maka Kedepan Sinergisitas Antara DPR Dengan Pemerintahan Yang Harus Dibangun Secara Harmonis Kalau Jambi Ini Mau Dikelola Secara Baik Dan Memberikan Korelasi Positif Terhadap Pembangunan Di Jambiwabil Khusus Investasi Tadi Yang Bisa Menyerap Lapangan Pekerjaan Saya kira Itu Terima kasih Bang Masih Masih Sudah Menyampaikan Dan Saya melihat Disini ada aura Positif Dari proses Diskusi Kita Ini Bahwa Investasi Itu Penting Dan Pentingnya Investasi Tidak Bisa Berjalan Sendiri Ada Regulasi Yang Mendukung Dan Disini Sudah Ada Lahir Kemudahan Dalam Berinvestasi Kemudian Saya Lihat DPR Tadi Sudah Begitu Serius Melakukan Keberpihakan Terhadap Regulasi Sehingga Investasi Tadi Bisa Berjalan Mudah Pak Prof Lihai Sekali Beliau Mengkonglusikan Semuanya Menemudah Itu Bisa Terwujud Pak Edi Terima kasih Sudah Hadir Bang Ibno Terima kasih Bang Agus Prof Terima Kasih Jangan Kapok Diundang Orasi Prof Bang Oji Juga Walaupun Di Tengah Kesibuan Sebagai Anggota Semuanya Salam Sehat Mudah-mudahan Selalu Bisa Beraktivitas Dan Nanti Kita Bicara Lagi Di Lain Kesempatan Mungkin Dengan Bahasan Yang Lebih Spesifik Lagi Pemirsa Investasi Tentu Tidak Berjalan Dengan Sendirinya Dari Diskusi Kita Tadi Bahwa Kepijakan Pemerintah Sudah Sangat Men-support Dan Mendukung Bagaimana Investasi Itu Bisa Berjalan Mudah Tentunya Dengan Perizinan Kepastian Hukum Dan Segala Macamnya Dan Tentunya Provinsi Jambi Juga Sudah Mengelihat Dengan Adanya Peningkatan Investasi Dan Sudah Terukur Dengan Adanya Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jambi Mudah-mudahan Berjalan Terus Menerus Dan Selalu Ada Peningkatan Terima Kasih Kita Akhiri Dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Disini